Pihak kepolisian Polres Sampang akhirnya menambah pasal baru yang lebih memberatkan terhadap HL tersangka penganiayaan guru hingga tewas. Pihak kepolisian menambah hukuman menjadi 15 tahun penjara karena pelaku dianggap sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Setelah memeriksa 11 orang saksi dalam kasus penganiayaan terhadap guru oleh muridnya di SMA Negeri 1 Torjun Sampang, polisi akhirnya menambahkan pasal baru terhadap pelaku. Tersangka HL yang semula dikenakan pasal primer 351 ayat 3 KUHP kini bergeser menjadi pasal 338 KUHP. Dengan demikian ancaman hukuman kepada tersangka bertambah dari 7 tahun menjadi 15 tahun penjara. Berkas penyidikan tersangka sudah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Sampang dan selanjutnya akan dilakukan penelitian kembali. Ada perubahan, penetapan, penambahan pasal 338 subsidir ke 351 ayat 3. Jadi pada saat gelar perkara, kita memang ada hal-hal yang unsur yang bisa dikaitkan dengan pasal 338, kemudian juga memang ada isinya masukan dari Kejaksaan. Sebelumnya ribuan guru honorer dan aktivis mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Mapol Res dan kantor Kejaksaan Sampang, mereka mendesak agar pihak kepolisian memberikan sanksi hukuman seberat-beratnya terhadap tersangka karena dianggap dengan sengaja menghilangkan nyawa gurunya sendiri. Usai berorasi, para penemu akhirnya memubarkan diri secara tertib dan melanjutkan takziah ke rumah guru Ahmad Budi Cahyanto. Kamaludin Harun, Sampang.